Halo guys kembali lagi di channel artamadi jadi hari ini Ani mau mencoba membikin tas dari karakter sandri yoni kalian pasti tahu lah ya nama karakternya yaitu kuromi aku lagi suka banget bisa maha karakter kuromi jadi aku pengen buat tasnya tasnya ini terbuat dari kain flanel ya jadi yuk simak tutorialnya nah pertama ini aku bikin kuromi yang yang versi ungu ya bukan yang versi hitam karena nanti susah kalau aku wajah yang hitam jadi ya wajah ini aku nggak pakai ukuran atau apa ya aku langsung bikin lingkaran aja ini di kain flanel yang warna ungu guys ungu muda ya ini ini kalian tinggal coret-coret aja sih aku nggak pakai ukuran ya betul lingkaran untuk kepalanya nah kalau udah diguntik nih guys buat lingkaran untuk kepalanya bikin dua ya bikin dua pisis ini kalau sudah di di gambar gini digunting lalu bikin lagi guys kalian pakai cetakan kain yang sudah digunting tadi aja ya biar bentuknya tuh sama gitu ya jadi kalau udah digunting sampai jumpa lagi selamat menikmati nah ini kepalanya udah jadi ya dua-duanya sekarang lanjut bikin telinga krominya nah ini kalian gambar ya di kainnya kayak tadi lalu digunting maaf ini nggak kelihatan kameranya kurang kesana ya pokoknya abis digambar gunting ya kalian bikin 4 buah pieces ya telinganya ini aku rekamnya cuman dua tapi kalian bikin telinganya empat ya guys jangan lupa lalu ini kita bikin mukanya ini aku nyonto ya biar enggak salah gitu kayak muka putih-putihnya gitu ya sama ya seperti tadi cuman digambar kalau udah digambar di kunting oke lanjut kita bikin tengkorak yang ada di atas kepala krominya itu guys aku pakai warna pink ya karena kromi yang ungu itu tengkoraknya warna pink oke bikinnya jangan besar-besar karena tengkorak ini cuma kecil kalau udah digunting nih sekarang kita lanjut bikin mata ya sama ya seperti tadi tinggal gambar aja ini matanya kecil aja dua ini nggak kelihatan gambarnya guys nah seperti ini ya bentuknya tinggal digunting aja dan disini aku bentuk kayak bulu mata gitu guys aku tambahin bulu mata di matanya guys biar lebih cantik gitu ya Nah udah jadi kalian bikin dua ya matanya tinggal disesuaikan nanti kalian tinggal tempel aja nah ini sudah jadi dua matanya sekarang kita lanjut bikin hidung ya hidungnya juga pakai warna pink nah kalau sudah kalian bikin kayak telinga krominya gitu gambar di kayak nggak tahu apa namanya kayaknya bursa tipis gila pokoknya bursa tipis ya nah ini bikin dua setelah digambar lalu digunting sama seperti tadi bikin dua bisnis nah selanjutnya kalian juga bikin kepala krominya di bursa juga nah ini setelah digambar lalu digunting juga bikin dua bisnis terus kalian tumpuk ya kepala yang kain flanel sama bursa tipisnya itu yang tumpuk gini dan telinga yang satunya juga tumpuk nah ini ya seperti ini dan kepalanya juga guys jangan lupa ditumpuk bursa nanti dijahit ini untuk soal jahit menjahit aku dibantu mama aku ya ini juga ada yang pakai mesin dan ada yang jahit tangan yang jahit tangan untuk kepala krominya nah ini juga jangan lupa guys ini kepala krominya jangan lupa matanya ditempel pakai lem apa aku sih mau nyoba pakai lem uhu ya tapi ini enggak lengket jadi aku pakai lem tembak nah ini muka krominya ini aku jahit pakai tangan ya sama tengkoraknya juga ini aku udah pakai tangan nah kalau telinganya sama kepala pikir pinggirannya itu dan resletingnya itu dijahit pakai mesin dibantu mamaku guys nah ini aku juga tambahin resleting ya atau kalian pakai keretakan juga bisa dan ini aku bikin model selempang gitu guys nah sebenarnya tuh aku juga udah pernah buat tas kuromi yang versi kecil dan simple dan tanpa menjahit guys jadi ini aku bikinnya cuman yang lem doang ya Pak kalian juga mau tutor tapi linknya itu kayak nggak seberapa kuat itu bisa aja nanti itu nggak nempel lemnya kalau kalian mau buat aku tutorial yang versi mininya yang lebih simpel oke selamat mencoba terima kasih bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati